Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio sempat bersitegang dengan Komandan Kodim atau Dandim Jakarta Selatan, Kolonel Ucu Yustia. Insiden tersebut terjadi pada Rabu 30 September 2020 di Taman Magam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Kala itu, Gatot Nurmantio hendak masuk ke Kompleks TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Gatot Nurmantio yang juga Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau Kami. Bersama rekannya yang tergabung dalam Purnawirawan Pengawal Kedaulatan Negara mengunjungi Kompleks Pemegaman untuk melakukan tabur bunga. Mereka juga hendak menggelar doa bersama untuk para pahlawan revolusi, terutama para jenderal tentara yang menjadi korban pembunuhan dalam peristiwa G30 SPKI. Namun, lokasi kawasan TMP NU Kalibata yang hendak dikunjungi Gatot Nurmantio telah dijaga ketat oleh personil gabungan dari TNI Polri. Meskipun dijaga ketat, Gatot Nurmantio dan kawan-kawannya tetap bersikeras ingin masuk ke area TMP Kalibata. Gatot yang memaksa masuk kemudian diadang oleh Dandim Jakarta Selatan, Kolonel Ucu Yustia. Keduanya pun tampak terlibat adu mulut. Setelah terjadi perdebatan alot, akhirnya rombongan Gatot Nurmantio diperbolehkan masuk dengan syarat dibagi perkelompok maksimal 30 orang. Aksi Dandim Jaksel tak berhenti sampai di situ. Ia juga berusaha mencegah Ketua Purnawirawan Pengawal Kedaulatan Negara Laksamana Madia Purnawirawan Suharto saat sedang membacakan pernyataan sikap di depan sejumlah ormas. Dandim Kolonel Ucu mencoba merebut kertas yang berisi pernyataan sikap P2KN sehingga sempat menimbulkan kericuhan kecil. Sekitar 20 menit lamanya, rombongan Gatot Nurmantio lantas keluar dari TMP dan meninggalkan lokasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!